Nah, tadi kita membuka dengan kabar soal pertemuan. Kita ajak pemirsa untuk mengupdate situasi di lapangan. Rekan kita Gina Vita nih ya, yang akan menyampaikan informasi secara langsung dari kawasan Parkir Timur Senayan, Jakarta. Mana nih? Vita, selamat pagi. Halo Vita. Selamat pagi, Ratih dan juga Rivi. Betul sekali, tadi saya menyimak ya apa yang disampaikan Rivi dan juga Ratih. Tapi begini, informasi terbaru yang kami dapatkan di titik saya mengabarkan saat ini, ini merupakan lokasi yang nantinya akan menjadi lokasi pertemuan antara Ketua DPP, PDIP, Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Memang keduanya sampai sejauh ini, saya mengabarkan belum hadir dua belah pihak ini, tapi persiapan sudah mulai dilakukan dan informasinya ini sudah perjalanan menuju ke titik saya mengabarkan saat ini. Nah, tadi kan Ratih menyampaikan, menanyakan juga ini agenda dibahas apa. Ini sebetulnya menarik ya, Rivi, Ratih dan juga Pemirsa. Karena begini, kalau kita tahu dan kita simak pernyataan yang sempat disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, waktu bulan Juni 2022 kemarin, kan sempat menyampaikan bahwa sejauh ini dua partai politik yang sulit dan tidak mungkin untuk diajak kerjasama politik dengan PDIP adalah Demokrat dan juga PKS. Tapi, realitanya pada hari ini ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani. Apa yang bisa dimaknai? Ada berbagai macam probabilitas atau kemungkinan. Apakah kemudian pertemuan keduanya ini merupakan gimmick politik saja? Itu yang pertama. Atau kedua, ini memang sebagai upaya dari PDIP untuk menggoda Partai Demokrat untuk bergabung dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres dan pembahasan mengenai cawapres Ganjar Pranowo. Karena kita ingat bersama ya, bahwa Agus Harimurti Yudhoyono ini kan merupakan satu dari sepuluh nama calon wakil presiden yang sempat disebutkan oleh Puan Maharani ketika rakernas PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Atau probabilitas yang ketiga adalah apakah ini sebuah strategi dari PDIP untuk pemenangan pemilu 2024. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, sempat menyampaikan kepada kami bahwa ini membantah ya, bahwa ini bukan merupakan gimmick politik saja, artinya Hasto mengamini bahwa ada tawaran atau ajakan kerjasama politik dari PDI Perjuangan kepada Partai Demokrat. Nah, bagaimana dengan tanggapan Partai Demokrat? Ini kami sempat menghimpun beberapa informasi di media, saya akan bacakan, wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon sempat menyampaikan ya, sebetulnya tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ajakan kerjasama politik ini. Tapi Jansen menyampaikan bahwa pertemuan antara keduanya hari ini merupakan upaya untuk mencairkan suasana politik antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat yang memang ini hubungannya menurut Jansen memang sempat memanas sejak Pilpres 2004. Jadi tidak didaskan secara spesifik. Nah, mengenai probabilitas soal posisi cawapres ini kan menarik ya, karena kita tahu Partai Demokrat ini sampai sejauh ini memang komitmennya adalah mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Sementara sampai saat ini pun PDIP belum memutuskan sikap siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Masih ada 10 nama yang diajukan atau disebutkan oleh internal PDI Perjuangan, tapi kan belum disampaikan siapa satu nama yang dikerucutkan di internal PDI Perjuangan. Nah, sementara kalau kita melihat petanya sejauh ini kan ada beberapa nama calon wakil presiden yang akan disodorkan ke PDI Perjuangan. Misalnya kita tahu P3 kemarin baru saja merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Gajar Pranowo, kemudian PAN sendiri ini juga mengusung Erick Thohir untuk calon wakil presiden. Artinya ini masih sangat dinamis, Rifi Ratih dan juga Pemirsa. Nah, bagaimana untuk peluangnya? Ini menarik ya, karena kalau kita melihat hitung-hitungan kursi di parlemen, ini berdasarkan perolahan kursi di DPR RI pada tahun 2019 kemarin, PDIP ini kan menepati tempat pertama ya, jadi ini memiliki saham politik yang cukup tinggi untuk menentukan peta koalisi. Nah, yang menarik adalah apakah PDIP ini akan menggunakan strategi seperti pada Pilpres 2014-2019, yaitu akan mengusung formasi capres-capres yaitu nasionalis religius. Karena kalau berdasarkan catatan saya, Rifi Ratih dan juga Pemirsa, ini misalnya di 2014 waktu itu PDIP mengusung juga Yusuf Kala, kemudian Ma'ruf Amin, ini kan semua merepresentasikan NU. Nah, apakah strategi itu akan digunakan kembali pada Pilpres 2024? Ini yang masih kita tunggu, kita nantikan Rifi Ratih dan juga Pemirsa, seperti apa nanti hasil pertemuan antara Agus Hari Murtu Yudhoyono dengan Puan Maharani Pai hari ini. Terima kasih, Ginda Vita, melaporkan langsung dari wilayah Senayan, Jakarta. Kita nantikan apakah hasil pertemuan dari Ahya dan juga Puan Maharani ini menjadi awal rekonsilasi atau hanya pertemuan ya, sarapan bareng, olahraga bareng saja. Tapi tentu, ini kan pertemuan yang substantif, tapi dibaluk dengan kondisi yang ya santai. Saya, 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 saya.